Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Baik, hari ini saya memenrawang Apakah Natasya, Wilona, dan Feral ini bisa balikan? Dan bagaimana perasaan Natasya, Wilona, ke Feral saat ini? Oke, mari kita lihat Nah, apakah Natasya, Wilona, dan Feral ini bisa balikan? Dan bagaimana sebenarnya perasaan isi hati Wilona ke Feral saat ini? Oke, mari kita lihat 3 kartu yang pertama Untuk kartu pertama, kartu yang keluar adalah King of Pentacles Nah, kita lihat di sini, ada seorang raja yang memegang satu buah koin Kemudian raja ini memegang satu buah tongkat Nah, raja ini adalah lambang kemahmuran Nah, saya melihat dengan mata batin saya Wilona melihat Feral ini, seorang yang sudah mapan Seorang lelaki yang bekerja keras Seorang lelaki yang bertanggung jawab Serta seorang lelaki yang penyayang Nah, kita lihat lagi kartu yang kedua Kartu yang keluar adalah The Devil Nah, kita lihat di sini Ada dua orang, pria dan wanita yang terbelenggu Kemudian ada Devil di atas orang ini Nah, saya melihat dengan mata batin saya Natasya dan Feral ini pengen bersama Tapi masih ada yang mengganjal dalam hati mereka Apabila mereka sama-sama lagi Oke Mungkin perbedaan keyakinan menjadi salah satu pengganjal dalam hubungan mereka Nah, kita buka lagi Kartu yang ketiga Kartu yang keluar adalah Justice Nah, kita lihat di sini Ada seorang raja yang memegang satu buah pedang Kemudian raja ini memegang satu timbangan Dan ada tirai warna biru yang menutupin Pemandangan di belakang raja ini Nah, saya melihat dengan mata batin saya bahwa Wilona juga menyayangi Feral Dan Dia pun lagi menimbang-menimbang apakah dia ini mau lanjut Hubungannya dengan Feral Begitu juga Feral Lagi menimbang-menimbang apakah dia mau Lebih serius lagi dengan Wilona Nah, mereka ini masih saling sayang Dan masih ada yang mereka tutupin dalam hubungan mereka Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Bagaimana Perasaan Wilona ke Feral saat ini Kita ambil kartu yang keempat Kartu yang keluar adalah Three of Wands Nah, kita lihat di sini Ada seseorang yang memegang satu buah tongkat Kemudian meninggalkan dua tongkat di belakangnya Dan orang ini melihat jauh ke depan Nah, saya melihat dengan mata batin saya bahwa Wilona saat ini juga sedang mencari seorang suami Sedang mencari seorang pasangan hidup Dan mencari seorang pria yang bisa mengayominya Dan memang saat ini Feral ini adalah kandidat terkuat Untuk bisa bersama-sama Wilona di masa depan Tapi Ada orang lain Yang juga menyayangi Wilona Nah, kita buka lagi Kartu yang kelima Kartu yang keluar adalah The Dead Nah, ada Tengkora yang pulang dari peperangan Dan Tengkora ini menaiki guda putih Dan ada orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya Saya melihat dengan mata batin saya bahwa Wilona saat ini mencoba untuk melupakan Kesalahan-kesalahan Feral di masa lalu Sehingga Di masa lalu membuat mereka berpisah Dan Wilona mencoba untuk Melupakan kesalahan-kesalahan Feral Oke Karena Dia masih ingin bersama-sama dengan Feral Nah, kita buka lagi Kartu yang ke-6 Kartu yang keluar adalah Ace of Cups Nah, kita lihat di sini Ada Cups yang mengeluarkan banyak air Dan Di bawah Cups ini ada Lautan Nah, saya melihat dengan mata batin saya Wilona masih sangat menyayangi Feral Masih sangat mencintai Feral Dan Wilona masih ingin Tetap bersama-sama dengan Feral Oke Kita lihat di sini Ada Cups yang muncul dari langit Nah, tiba-tiba Rasa itu mulai besar lagi Untuk Feral Rasa sayang itu mulai Ada lagi untuk Feral Nah, kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Nah Apakah Natasia, Wilona, dan Feral ini bisa balikan? Kita ambil Kartu yang ke-7 Kartu yang keluar adalah Two of Pentacles Nah, kita lihat di sini Ada seseorang Yang mencoba mengimbangi kedua koin ini Nah, saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Saat ini Wilona masih menimbang-menimbang perasaannya dengan Feral Dia takut kejadian masa lalu terulang kembali Oke Kita lihat di sini Ada ombak Di belakang orang ini Bahwa Wilona masih takut Kejadian masa lalu Terulang lagi Dan mereka berpisah lagi Apabila mereka bersama lagi Nah Kita buka lagi Kartu yang ke-8 Kartu yang keluar adalah The Moon Kita lihat di sini Ada kepeting Yang mencoba menyusuri jalan ini Tapi Di benteng ini Ada hewan yang menjaganya Oke Dan juga di Atas benteng ini Ada bulan yang menyinari Nah Saya melihat dengan mata batin saya Akan banyak perjuangan Apabila Wilona dan Feral ini bersama lagi Nah Akan banyak Yang mereka harus lakukan Dan mereka harus perjuangkan Agar Wilona dan Feral ini Bisa sama-sama lagi Nah Kita buka lagi Kartu yang terakhir Kartu yang keluar adalah King of Wands Nah Kita lihat di sini Ada seorang raja Yang Memegang satu buah tongkat Wilona tahu Bahwa Feral ini Sangat menyayanginya Dan Rasa sayang Rasa cinta Feral ke Wilona itu Tidak akan pernah putus Nah Wilona tahu itu Tapi Akan banyak perjuangan Dari Wilona dan Feral Apabila mereka Sama-sama lagi Akan banyak yang harus mereka perjuangkan Nah Tapi Wilona juga Sangat menyayangi Feral Rasa sayangnya Sangat besar Untuk Feral Nah Wilona juga Sudah melupakan Kesalahan-kesalahan Feral Di masa lalu Apapun yang terjadi Di masa lalu Di hubungan mereka Di masa lalu Wilona sudah Melupakannya Karena Rasa sayang itu Mulai muncul lagi Ke Feral Nah Wilona juga Lagi melihat Masa depannya Lagi mencari Pria untuk Bisa Menjaganya Di masa depan Dan Dia masih Menimbang-menimbang Hubungannya dengan Feral Apakah lanjut lagi Serta Walaupun nantinya Mereka balikan Wilona dan Feral ini Tidak mau Banyak orang yang tahu Oke Kita lihat disini Di belakang orang ini Ada tira yang menutupin Nah Wilona dan Feral ini Apabila balikan Dia tidak mau Banyak orang yang menjawab Mungkin Perbedaan keyakinan Akan menjadi Ganjalan Bagi mereka Untuk bersama Tapi Di mata Wilona Feral ini Orangnya penyayang Dan Feral Memiliki rasa sayang Yang diperlukan Untuk Wilona Nah Kita doakan saja Semoga Feral dan Wilona Bisa sama-sama lagi Bisa Lanjut ke hubungan Yang lebih serius Oke Sampai ketemu lagi Di sang peramal Melihat dengan Mata batin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton